Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara Gencar melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik yang dianggap perawan sebagai tempat penyebaran virus mematikan tersebut. Walau dengan peralatan terbatas, tak menyurutkan niat pemerintah daerah Toraja Utara berjuang memerangi virus corona seperti yang dilakukan Satgas COVID-19 di perbatasan antara Toraja Utara dan Tanah Toraja. Penyemprotan disinfektan ke setiap mobil yang melintas masuk ke Toraja Utara satu persatu disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan. Selain penyemprotan, penumpang dan pengemudi kendaraan kemudian diperiksa oleh tim medis dengan menggunakan alat pengukur suhu badan guna mengecek kondisi kesehatan warga yang ingin masuk ke wilayah Toraja Utara. Sementara, Kepala Dinas Baru Wisata Toraja Utara Yorila Sewengan yang dikonfirmasi mengatakan, sesuai dengan kebijakan Bupati Toraja Utara semua pintu masuk ke wilayah Toraja Utara dijaga oleh Satgas COVID-19 dan setiap kendaraan yang melintas disemprot dengan disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Ya, jadi kebijakan pemerintah daerah Toraja Utara mulai hari ini semua pintu masuk yang melewati Kabupaten Toraja Utara semua dilakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan termasuk perbatasan antara Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Keraja Poros, Makale, Rampetal Ini baru diberlakukan mulai hari ini, jam 6 pagi tadi-pagi dan akan dilanjutkan terus selama bulan April dan kita akan mengikuti perkembangan kasus COVID-19 apabila masih dibutuhkan untuk dilakukan terus maka kita akan melanjutkan jadwal pemeriksaan. Selain penyemprotan Pak, yang dilakukan apa saja Pak? Ya, jadi selain penyemprotan di kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dilakukan juga pemeriksaan kesehatan melalui alat pengukur suhu tubuh dan pencatatan bagi masyarakat yang masuk ke wilayah Toraja Utara karena kita sekarang mengantisipasi saudara-saudara kita yang kebetulan datang ke wilayah Toraja Utara yang berasal dari daerah yang masuk dalam kategori zona merah sehingga ketika mereka tiba di Toraja Utara mereka akan dilakukan pementauan oleh tim Satgas.